Untuk menunjukkan bali aman dikunjungi Desa Duda Timur Kejamatan Selat Karangasem menggelar acara Tarik Tambang di Lumpur. Desa Duda Timur sendiri merupakan salah satu desa yang berada di KRB 1 namun bisa tetap beraktifitas normal karena berada pada radius 10 hingga 12 km dari kawah Gunung Agung. Beginilah keseruan Tarik Tambang di Lumpur yang digelar untuk memberiakan hari ulang tahun ke 32 Desa Duda Timur minggu pagi. Meskipun di dunia hujan dan Gunung Agung yang sempat kembali erupsi sekitar pukul 10 lewat 5 wita, dia dari tempat disenggarakannya kegiatan ini, peserta tampak tetap sangat antusias dan kumpak berjuang untuk menang. Suasana pun semakin beriah ketika peserta Tarik Tambang mulai berlumpuran-lumpur. Keseruan ini pun menjadi kontonan yang sangat menarik bagi ratusan warga maupun wisatawan yang kebetulan lewat. Desa Duda Timur sendiri merupakan salah satu desa yang berada di kawasan Tarawan Bencana atau KRB 1. Meski demikian warganya bisa tetap beraktifitas normal, karena desa ini berada pada radius 10 hingga 12 km dari kawah Gunung Agung. Sementara radius yang direkomendasikan untuk dikonsolkan adalah 8 km hingga sektoral 10 km dari kawah Gunung Agung. Berbengkal Desa Duda Timur sekaligus ketua pasepetuanan Jagabaya atau pasepaya Gunung Agung, IGD Pawana menurutkan kegiatan Tarik Tambang di Lumpur ini sebenarnya rutin diselenggarakan setiap tahun. Selain memberiakan ulang tahun desa, kegiatan ini merupakan ungkapan sukur pasepanet. Namun kali ini kegiatan yang terlalu dihadiri Bupati Karangasem dan di Dukung Bank BNI ini juga diselenggarakan untuk menunjukkan bali amat untuk dikonsolkan. Kami berkaitan sekarang bahwa di situasi Ujung Agung yang seperti saat ini ya, ada keterakutan dan sebagainya bagi misatawan, makanya saya aja sama-sama menyatakan bahwa kami yang ada di KRB 1, radius 10-12 km, masih aman melaksanakan kegiatan-kegiatan. Maka Bali masih aman, Karangasem masih aman. Jadi mari para misatawan datang ke Bali, kami saja yang di KRB 1 masih melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Kedepawana menambahkan tiaknya tentu akan selalu mengajak warganya untuk mengikuti arahan pemerintah maupun rekomendasi PPPG. Ini juga merupakan membentuk menunjukkan di luar radius 8 hingga sektoral 10 km aktivitas warga menjalan dengan normal. Kegiatan ini juga bertujuan semakin mempertahankan persatuan dan kesatuan antar warga. kegiatan kita balik.